Para siswa, baiklah sekarang mengubah persen menjadi pecahan biasa, tapi persennya itu dalam pecahan campuran. Contoh, 16 2 per 3 persen itu adalah berapa per berapa. Caranya anak-anak, 16 2 per 3, ingat penyebutnya, penyebutnya itu ada angka 3, 16 2 per 3 persen 100 ya, penyebutnya itu ada angka 3, maka kita kalikan atas dan bawah dengan angka 3. Kita kalikan angka 3. Nah, untuk apa? Nah, nanti akan kita lihat. Maka dikalikan 3, ternyata angka yang di atas itu pas anak-anak, angkanya bagus, genap. Jadi, 16 kali 3, itu 48, ditambah 2 per 3, kali 3, itu 2. 48 tambah 2, yang bawah jadi 300. Nah, ternyata angka yang atas ini gampang, 50 kan? 50 per 300. Nah, ternyata hasilnya sederhana, yaitu 1 per 6. Jadi, 16 2 per 3 persen sama dengan 1 per 6. Contoh berikut. 28 4 per 7 persen. Jadikan pecahan biasa. 28 4 per 7 persen 100, dikalikan berapa ini? Lihat penyebutnya itu. Penyebutnya kan 7, dikalikan 7, 7. Begitu. Maka yang atas, 28 4 per 7 kali 7, caranya 28 kali 7, itu 196. Terus, ditambah 4 per 7 kali 7, itu 4. Jadi, 196 plus 4 per 700. Tidak lain, 200 per 700. Itulah hasilnya 2 per 7. Gitu ya. Baiklah, kalian coba soal yang berikutnya ini. Kami. ikan. Terus, ditambah. Terus, ditambah 4. Terus, ditambah 4 ke 5 kali 8. Terus, ditambah 5 kali 8 kali 8. 8 kali 8 kali 8. 3 kali 8 kali 7. didak tanah 5 kali 8 kali 8. 10 kali 9 kali 9.